Jangan lupa subscribe channel youtube JTB Madura dan nyalakan loncengnya Menkopol Hukam Mahfud MD melakukan kunjungan ke Kabupaten Bangkalan dalam rangka silaturahmi dengan para alim ulama yang ada di Bangkalan guna mempercepat penanganan COVID-19 Guna mempercepat penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangkalan Menkopol Hukam Mahfud MD melakukan kunjungan ke Bangkalan Dalam kunjungannya kali ini Menkopol Hukam juga didampingi Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansa, Pangdam Lima Brawijaya, Kapolda Jatim dan Ketua MUI Pusat yang sekaligus Ro'isam PBNU K.H. Miftaul Ahyar Hadir pula dalam silaturahmi dengan Menkopol Hukam yang dilaksanakan di gedung Rato'epu Bangkalan ini seluruh alim ulama dan para kiai sepuh yang ada di Bangkalan guna duduk bersama agar kasus aktif COVID-19 yang melanda di Bangkalan dapat segera teratasi dan tidak menyebar ke daerah lain Karena apabila seluruh alim ulama dan para kiai sepuh turut berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat baik itu mengajak masyarakat untuk melakukan tes web dan vaksinasi sekaligus tetap menjaga protokol kesehatan maka penanganan COVID-19 di Bangkalan dapat dipercepat Menkopol Hukam juga menegaskan agar kasus aktif COVID-19 di Bangkalan dapat ditangani secara bersama-sama terutama dengan para alim ulama dan para kiai sepuh sehingga kondisi Bangkalan ke depannya lebih baik lagi hukumnya mengizinkan dari COVID-19 karena untuk menjaga kesehatan masyarakat dan untuk itu segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah supaya dipahami dan dibantu oleh masyarakat dan itu penerbangan pun tadi Pak Prof. Rambu Rahmat juga sudah memberi pencerahan kepada kita sedangkan Gubernur Jawa Timur mengatakan dalam penanganan COVID-19 di Bangkalan nantinya Pemprov Jatim akan menyiapkan tempat karantina yang berada di gedung BPWS Kaki Bangkalan untuk mengantisipasi kekurangan ruang isolasi dan mempermudah penderita COVID-19 yang berasal dari Bangkalan Insya Allah jika hari lagi sudah siap ruangan satu apa, buka bisa seratus, disana ada delapan tapi kita akan bertaraf Pak Bupati jadi posisinya seperti itu lalu bagaimana dengan proses pengetatan pengetatan dan penyekatan di wilayah Bangkalan dan di wilayah Surabaya sebetulnya sudah dua titik nah yang di wilayah Bangkalan lebih banyak tim dari Pemprov yang turun sebetulnya kita memindari menggunakan kata Madura karena yang kita sedang isolasi ini punya RT-RT yang kebetulan di tujuh desa dari keempat kejamanan di Bangkalan Pertanggal 14 Juni 2021 pukul 16.00 WIB ada penambahan kasus aktif COVID-19 di Bangkalan sehingga total menjadi 539 penderita aktif Muhammad Syahid, CTV